Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah Umar Irama ketika dia Masih bengal, masih Bandel, masih Nakan Kau mencolek diriku Jangan bertanya-tanya Yang bukan-bukan saja Usah kau pura-pura Macam wanita alim Karena ku sudah tahu Hai wanita disini Oh jangan sembarangan Kau mencolek diriku Jangan bertanya-tanya Yang bukan-bukan saja Usah kau pura-pura Macam wanita alim Karena ku sudah tahu Hai wanita disini Jangan mudah kau sangka Aku wanita itu Walaupun banyak Wanita disini Tapi sebaiknya Engkau lihat dulu Jangan seenaknya Kau cepat menunggu Nanti akhirnya Kau jadi bahaya Kukira kau ini Wanita itu Mengapa kau selalu Mengapa kau selalu Di tempat ini Setiap pulang kerja Ku menunggu di kota Aku bukan seperti Wanita yang kau maksud Maafkan aku Maafkan aku Maafkan aku nona Karena aku tak tahu Sungguh aku menyesal Kehilapanku ini Dari itu Dari itu Kukira Kukira kau Janganlah Menganggu Sembarang Sudah kubilang Janganlah Janganlah berjudi Akhirnya nanti Kau susah Kau susah sendiri Janganlah Habis bagaimana Cara meninggalkan Jangan kau kunjungi Tempat judi lagi Barulah kau dapat Akan menupakan Mulai sekarang Aku berjanji Tidaklah lagi Ku bermain judi Hmm Bosan Janji Ajar kerja Sekarang Terima kasih Ini Memang ku akui Aku yang bersalah Habis bagaimana Cara meninggalkan Jangan kau kunjungi Tempat judi lagi Barulah kau dapat Akan menupakan Mulai sekarang Aku berjanji Tidaklah lagi Ku bermain judi Nah Bener nih ya Tidaklah Awas Tidaklah Tidaklah Kita bisa menyaksikan Bisa mendengarkan Bagaimana Nakalnya Oma Irama Bandelnya Pengalnya Ketika masih muda Cahil dan Usil Itu rupanya Bakat bawaan Dari Oma Irama Orang yang mempunyai Intelektualitas tinggi Biasanya punya ciri-ciri seperti itu Kita semua sudah membuktikan Bagaimana Roma Irama dengan Karirnya Dengan karya-karyanya Yang Begitu Dahsyat Begitu panjang Tanpa ada keraguan Bagaimana dengan Karya musik Dan karya lagu Dari Roma Irama Bahkan Bukan cuma itu Dia juga seorang Penulis cerita film Penyanyi Dan Pendaklah Komplit sudah Apa yang dimiliki oleh Oma Irama Jadi Meskipun Dulunya Bengal Tapi Endingnya Oma Irama Menjadi orang yang Benar-benar Tawatu Dan Konsen banget Pada Keagamaan Itu yang Bisa kita lihat Dari Sosok Roma Irama Oke Pemirsa Channel Saya Arman Dutri yang berbahagia Itulah sejajan kali ini Mudah-mudahan bisa menghibur Dan bermanfaat Untuk anda semua Sampai jumpa lagi dengan sejajan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pihar Pihar